JAKARTA 2012 Praktik kerja lapangan itu adalah salah satu syarat penting yang harus diselesaikan hari Surya dan Evan sebagai syarat untuk memulai skripsinya Ini distributor kantor kakak gue Minggu depan kita sudah bisa PKL di sana Surya menunjukkan sebuah kartu nama dan surat yang sudah ditanda tangani Evan dan Ari mendengar kabar itu seketika tersenyum Serius? Dari mana itu sur? Tanya Evan Jakarta pusat agak jauh sih Tapi masuknya jam 9 Jadi harusnya aman Jelas Surya Ari mengambil kartu nama yang ditunjukkan oleh Surya Ada sebuah alamat yang menunjukkan lokasi kantor di Jakarta pusat Distributor salah satu merek superpa komputer Akhirnya mereka pun memasuki hari pertama PKL mereka Pagi itu mereka tiba di sebuah ruko yang cukup besar Sepertinya ada lebih dari dua ruko yang dijadikan sebagai kantor ini Lokasinya ada di hok atau di bagian sudut Keren juga ya kantornya Evan kagum dengan bangunan kantor yang terlihat baru dibandingkan kantor di sekitarnya Iya sih Tapi lihat deh ruko-ruko yang lain Kata Ari sembari menengok ke ruko yang di sekitarnya Walau kantor itu bangunan baru dan terawat Ruko-ruko di sekitarnya masih berupa bangunan lama Bahkan ada ruko yang terbangkalai Dengan kondisi mengenaskan Jendelanya sudah pecah Dan bangunannya itu tidak tertutup apapun Udah Nggak usah mikir yang aneh-aneh Ayo masuk Ajak Surya Pagi itu kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Pak Fitri Supervisor IT yang merupakan kenalan dari kakak Surya Ia pun memperkenalkan mereka bertiga Dengan karyawan kantor yang jumlahnya sekitar 20 orang Untuk divisi IT sendiri terdapat tiga karyawan Pak Fitri sebagai supervisor Mbak Rina sebagai database spesialis Dan Mas Gilang IT support Mereka memulai dengan berkenalan Dan mencari tahu tentang sistem yang digunakan oleh perusahaan Ada kebutuhan sistem database Yang mungkin bisa disempurnakan oleh mereka Saat sedang memperhatikan alur konsumen di ruangan tunggu Tiba-tiba mereka melihat seseorang berlari dengan terburu-buru Keluar dari kantor Ari pun penasaran Ia mengintip orang itu melalui pintu kaca Dan mendapati orang itu muntah-muntah di luar kantor Ia pun menoleh ke arah kantor Dengan wajah pucat seolah takut ada sesuatu Enggak gua gak mau ke dalam lagi Kata perempuan itu Kenapa sih lu sakit Tegur temannya Perempuan itu tidak menjawab Dan hanya kembali menatap kantor dengan gerih Ayo masuk Jangan nunggu di luar Di sini daerah rawan Enggak gua gak bisa Emang kenapa Di dalam kenapa Bau bangkai Teman perempuan itu mengeringinkan Dan dahinya Ari pun mencoba mencium udara di sekitarnya Dan tidak merasakan bau apapun Tapi tidak dengan teman dari wanita itu Ia seolah mengerti maksudnya Yaudah Gua ber dulu ya Ucapnya sambil kembali ke dalam Ari masih penasaran dengan perempuan itu Namun pekerjaannya Membuatnya harus kembali fokus Tapi saat dia akan kembali naik ke atas Tiba-tiba Ari mencium sesuatu Aroma dupa Ada sepiring sesaji dengan dupa Yang dibakar di bawah tangga Enggak usah heran Itu maunya si bos Ntar ada orang yang ganti tiap hari kok Tiba-tiba Mbak Rina Menusul Ari dari belakang Dan melewatinya Hari pertama PKL mereka Tidak ditemukan banyak halangan Tepat jam 5 Mereka pun bersiap-siap Untuk pulang Bersama dengan karyawan yang lainnya Hebatnya kantor ini Setelah jam 5 Mereka segera bersiap Dan tak ada yang lembur di kantor Gak ada yang lembur ya Mas Gilang Tanya Evan Jangan Ayo pulang Jangan sepe lembur Pokoknya Sebelum maghrib kantor harus sudah kosong Jawab Mas Gilang Sembari mengangkat tasnya dari meja Mereka bertiga pun senang Namun sebagai anak magang Mereka merasa harus tahu diri Mereka menunggu Pak Fitri pulang Baru berani keluar dari kantor Ada mie ayam Didekat Pakiran Ruku depan Makan dulu yuk Gimana? Ajak Evan Boleh Biar malam gak usah keluar pos lagi Balas Ari Mereka pun menyempatkan untuk makan dulu sebelum pulang Motor mereka dibiarkan terpakir di kantor Dan diambil kembali setelah selesai makan Disinilah mereka bertiga mulai merasa ada yang janggal Saat hendak mengambil motor mereka di depan kantor Mereka mendapati seluruh lampu di dalam kantor sudah mati Disitulah mereka sadar Bahwa tidak ada sekuriti yang menjaga kantor saat malam Satu-satunya sekuriti adalah sekuriti Ruku Yang berjaga di pos depan Ari bersiap-siap memundurkan motornya Tapi tiba-tiba Ada setetes cairan yang membasahi pipinya Dari atas Awalnya ia tidak curiga dengan apapun Sampai saat ia melihat ke arah balkon lantai dua kantor Ada seseorang berkulit hitam legam Dengan rambut jarang Ia duduk di balkon Ruku Sembari memainkan kakinya Terlihat mukanya dipenuhi borok Yang menjijikan Ia terus tertawa ke arah Ari Dan bersiap meludah ke arah Ari Itu apa ya Ari gemetaran Melihat sosok itu Ia pun berniat untuk memanggil temannya Namun entah mengapa Ia sulit mengerakkan tubuhnya Kenapa Ari? Tiba-tiba surya mengagetkan Ari dengan menepuk bahunya Sontak Ari menarik nafas dan tersadar Dari kondisinya Itu sur Ari segera menunjuk ke arah makhluk itu berada Namun tak ada apapun di sana Apaan? Ari pun bingung Ia tidak tahu bagaimana harus bercerita ke surya Eh, enggak lah Ari pun kembali memundurkan motor Astrea Tahun 95 miliknya Dan menaikinya Mulanya ia berpikir bahwa itu adalah halusinasi Namun saat menyadari Pipinya masih basah Ia mulai segera mengegas motornya Dan menjauh dari bangunan kantor itu Kejadian hari pertama itu Membuat Ari sedikit cemas Ketika sendirian di ruangan kantor Tapi beberapa hari awal Mereka disibukan dengan pekerjaan mereka Dan tak sempat memikirkan hal yang aneh-aneh Ada sebuah kamar mandi di ruangan belakang Tempat itu dipisahkan dengan gudang peralatan event Surya menyadari Ada bau rokok di kamar mandi itu Yang artinya hanya di kamar mandi itulah yang diperbolehkan untuk merokok Tempat itu sangat dihindari oleh karyawan lainnya Selain karena lokasinya yang jauh dari ruangan kantor Kamar mandi disana memang kurang terawat Dan jarang dibersihkan oleh office boy Namun bagi segelintir karyawan yang merokok Tempat itu menjadi favorit mereka Sekali waktu Surya menggunakan kamar mandi itu Untuk merokok Saat itu masih ada orang di gudang Yang mempersiapkan peralatan untuk event Ia pun menghabiskan waktu cukup lama disana Hingga sebatang rokoknya terbakar habis Ada sedikit hal yang mengganggu Surya saat itu Samar-samar ia mendengar suara percikan-percikan api Bersama bau asap yang pekat Ia dapat memastikan Itu bukan bau dari asap rokoknya Ia pun mematikan puntung rokoknya Dan keluar dari bilik Sebelum keluar ia mencuci tangannya di wastafel Ada sebuah cermin di hadapannya Awalnya Surya pikir Ia sendirian di kamar mandi itu Namun saat melihat dari cermin Salah satu pintu bilik kamar mandi terbuka Dan tertutup seperti tengah dimainkan seseorang dari dalam Ada-ada saja keisingan orang Kalau lagi merokok Pikir Surya Ia pun segera keluar mengecek asal bau asap itu Tapi anehnya Di gudang sudah sepi Tidak ada satupun karyawan disana Suara api dan asap tidak ia temui Saat di gudang Di tengah kebingungannya Terdengar suara bilik pintu kamar mandi dibanting dengan keras Saat itu perasaan takut Surya mulai muncul Ia ingat Tidak ada satupun suara langkah kaki yang masuk ke kamar mandi Saat ia di dalam Dengan cepat ia pun pergi menjauh dari tempat itu Rata-rata perusahaan biasanya senang Saat mengetahui karyawannya rajin Dan mau overtime Untuk menyelesaikan pekerjaannya Apalagi tanpa dibayar Tapi tidak dengan perusahaan ini Seolah ada peraturan tidak tertulis Bahwa karyawan harus meninggalkan kantor sebelum maghrib Pokoknya pulang Mending kerjaannya dikerjain di rumah saja Daripada lembur di kantor Kata Mas Gilang Ketika ditanyai soal lembur oleh Evan Awalnya ia kira perusahaan hanya tidak mau membayar lembur saja Sampai ada satu kejadian yang membuat Evan kapok Saat itu Ari dan Surya sedang mendapat tugas survei pelanggan di luar Evan sudah menyelesaikan tugasnya sejak siang tadi Tanpa sadar ia pun ketiduran Di ruangan kantor Sekuritik kantor melihat kartu absen Evan belum pindah Jadi dia belum mematikan lampu Dan belum mengunci kantor Evan terbangun saat ada miskol dari Ari Ia tidak mengecek jam Dan mengira hari masih sore Hal itu diperkuat dengan masih ada suara ramai dari ruangan admin Evan pun meninggalkan ruangan server Saat hendak mengambil minum di dispenser ruangan admin Ia baru sadar Kalau langit sudah gelap Di situ ia mulai merasa aneh dengan keramaian di ruangan admin Yang biasanya sudah kosong Ia mengintip dari celah kaca pintu admin Disitulah seketika Wajah Evan pucat Ruangan admin dipenuhi sosok-sosok yang tidak pernah ia sangka Akan ia lihat Ruangan yang siang dipenuhi karyawan Kini diisi oleh makhluk yang tidak jelas bentuknya Ada yang merayap di langit-langit ruangan Dengan ramut panjang yang menyuntai Ada pria yang setengah wajahnya Terlihat tulang-tulangnya Berdiri di atas meja sembari menetap ke arah pintu Ada makhluk kerdil bertangan panjang Hingga setengah tubuh pria Dari pinggang ke bawahnya Yang menemandir di ruangan itu Jelas Evan tidak berani membuka pintu itu Ia pun segera berlari ke bawah Tapi ia berhenti Saat mengingat tas dan kunci motornya Ada di ruangan itu Ia berfikir bagaimana cara mengambilnya Namun tak lama tercium bau bangkai Dari belakang Evan Ia merasa ada sesuatu di belakangnya Tapi perasaan takut yang ia rasa Membuatnya tidak berani untuk menengok Evan pun kembali berlari turun ke bawah Dan menemui sekuriti yang tengah bersiap untuk pulang Pak Dimas Di atas pak Evan bersiap menceritakan apa yang ia lihat pada Pak Dimas Sekuriti yang menjaga kantor Sudah, sudah Jangan cerita di sini Ke pesurku aja Balas Pak Dimas Seolah tidak heran Dengan ekspresi Evan Pak Dimas mematikan lampu lantai dua Dengan sebuah saklar yang sepertinya Dengan sengaja dibuat di lantai satu Ia pun mengajak Evan keluar dan mengunci kantor Evan pun keluar dari kantor hanya dengan membawa telepon genggamnya saja Bahkan Pak Dimas pun Bahkan segelas kopi untuk Evan Pak, kok kayaknya udah tahu ya? Tanya Evan bingung Sudah biasa mas Yang pulang habis maghrib Pasti bawa oleh-oleh cerita ke kita Ucap mereka Evan pun menceritakan tentang apa yang ia lihat Dari celah pintu kaca Terjadi obrolan dengan duga-dugaan dari sapam Yang mendengar cerita Evan Mas Evan pasti tahu kan Kerusuhan 98 Ucap salah seorang sapam Iya Pak Ada hubungannya dengan itukah? Balasnya Ruko-ruko disini salah satu lokasi korban kebakaran Katanya ada banyak korban saat itu Kemungkinan sosok yang menghantui di kantor masnya Adalah korban-korban itu Cerita salah satu sapam Tapi kan itu cuma gosip Sanggah Pak Dimas Iya sih Malah Katanya ada cerita yang lebih seram lagi Tentang kantor masnya ini Balas sapam itu lagi Sudah Jangan diterusin Kalau pada ketakutan Saya yang repot Mana sekuriti tinggal saya doang Potong Pak Dimas Tenang mas Kalau ada apa-apa Pasti kita bantuin Kata sapam yang lainnya Malam itu Evan pulang dengan diantar oleh Pak Dimas Ia menceritakan tentang kisah itu pada Ari dan Surya Melalui pesan singkat Ternyata tidak hanya Evan Surya dan Ari mengalami kejadian aneh juga Salah satunya setelah Ari tidak sengaja Menendang sesajen yang diletakkan di bawah tangga Pak Fitri bukanlah orang yang percaya dengan hal gaib atau mistis Tapi bekerja di kantor ini Membuka matanya tentang banyak hal seperti itu Dulu Ada office boy yang baru bekerja di kantor ini Selama tiga bulan Gara-gara dia itu Pak Fitri mulai hati-hati sama hal gituan Cerita mas Gilang Memang OB itu ngapain mas Tanya Surya Menurut cerita mas Gilang Pernah suatu hari OB itu gak masuk tanpa kabar Waktu hari pertama dikira si OB sakit Tapi di telepon dan di SMS juga gak ada kabar Hari kedua pun gak ada kabar Malah orang rumahnya Telepon ke kantor menanyakan keberadaan OB itu Orang kantor jadi ikut bingung Sampai waktu hari ketiga Pak Dimas yang ganti Nitu OB Untuk bersih-bersih Malah menemui OB itu Bersemunyi di rak lemari Di bawah tangga Mukanya pucat Badannya kurus Kondisinya udah mengenaskan Kayak gak makan dan minum Hampir tiga hari itu Waktu sudah dirawat dan bisa ngomong Katanya ia ditahan sosok setan hitam Di dekat tangga Dia gak boleh keluar dari sana Ditungguin terus seolah diancam OB itu sampai gak berani Mengeluarin suara sama sekali Emang gak kedengaran ya Suara lemari itu Kesenggol atau gimana Tanya Surya Enggak Segala bunyi dari tempat itu Gak kedengaran Malah Rasa pengen menoleh ke situ saja Gak ada Semua karyawan merasa begitu Jelas Mas Gilang Dari situ tiba-tiba Ada orang pintar Kenalan bos datang Dialah yang bernegosiasi Dengan sosok-sosok di sana Makanya setelah itu Di bawah tangga Pasti dikasih sesajen Di hari-hari tertentu Orang pintar itu juga Yang bertugas Mengganti sesajen itu Setelah Ari, Surya, dan Evan Menceritakan pengalaman horor mereka Akhirnya satu persatu Karyawan kantor itu pun Menceritakan mengenai Hal gaib di kantor tersebut Suatu ketika Surya saat itu Sedang membantu Untuk membawakan barang Dari lantai dua Untuk dimasukkan Kedalam mobil box Ia beberapa kali Bola balik Naik turun tangga Hingga tak sadar Menginjak sesajen itu Surya tidak sadar Ia terus melanjutkan Pekerjaannya Tanpa menghiraukan Sesajen itu Awalnya memang Tidak terjadi masalah Pekerjaan di hari itu pun Diselesaikan dengan cepat Belajar dari pengalaman Sebelumnya Mereka bertiga pun Pulang tepat Setelah jam lima sore Habis dari Mahanasur Tanya Ibu Surya Yang tumen sekali Bertanya saat ia pulang kantor Dari kantor lama Tumben nanyain Balasnya Ya sudah Mandi sana Jarang-jarang Kamu pulang bau begini Balas ibunya lagi Surya mencium aroma tubuhnya Namun ia tidak merasa Ada yang aneh Ia menganggap Mungkin ibunya mengeluhkan Tentang bau keringatnya Selama perjalanan Tepat jam sembilan malam pun Ia sudah tertidur Agar besok pagi Bisa bangun tepat waktu Tapi tepat saat lewat Tengah malam Tiba-tiba Surya terbangun Dengan bau yang sangat menyengat Ia menetap jam di dindingnya Yang menunjukkan pukul Dua dini hari Ia berusaha mencari Asal dari bau itu Dan pencariannya berhenti Di salah satu sudut ruangan kamarnya Ada sesosok perempuan berdiri di sana Bajunya seperti bekas terbakar Tangannya mengantung sebelah dengan daging yang terkoyak Rambutnya menyuntai hingga ke pinggang Dan tersenyum dengan mulutnya yang penuh luka Surya tak mampu berkata-kata Melihat sosok itu Tubuhnya panas dingin Dan pucat seketika Apalagi saat ia melihat wajahnya Dimana mata makhluk itu tidak ada Bukan rata Melainkan sudah rusak tak berbentuk Hingga tidak terlihat wujudnya Sontak Surya pun lari dari kamar Dan menghampiri orang tuanya Saat orang tuanya mengecek Mereka tidak melihat apapun Tapi setiap Surya menoleh Ke sudut itu sendirian Ia selalu ada Besoknya Surya pun demam Beruntung orang tua Surya Ia tidak polot dengan hal seperti ini Ada teman ayahnya yang mengerti Dan diajak ke rumah Untuk melihat kondisi Surya Dan benar saja Ia menceritakan keberadaan sosok Seperti yang diceritakan Surya Kamu sudah merusak Sejajian buat dia Sur Kata Pak Kusni Orang pintar kenalan Bapak Surya Saya tidak sadar Pak Terus gimana Tanya Surya Beruntung yang ikut mbaknya Kalau yang ikut jagoannya Saya bingung nolonginya Jelas Pak Kusni Ucapan Pak Kusni Mengingatkan Surya akan cerita OB yang ditahan makhluk setan hitam Di dekat tangga Ia menangkap Jangan-jangan itulah sosok jagoan Yang dimaksud oleh Pak Kusni Sudah Ini ada air Diminum dulu Ucap Pak Kusni Surya meminum air itu Dan sekitika demam Surya Berlahan pulih Perasaan akan sosok Di sudut kamar pun Mulai menghilang Setelah bekerja Ketika dia Kata Pak Dimas Dan benar saja Rasa penasaran mereka Membawa mereka untuk bertanya Tentang kantor tempatnya bekerja Pak Rohmadi namanya Maaf Pak Memangnya benar Bapak pernah bekerja di Ruko Yang dijadikan kantor kami Tanya Evan membuka pembicaraan Tanya Evan membuka pembicaraan Oh kantor yang itu ya Tanya Bapak Rohmadi Iya Betul Pak Jawab Evan Iya Kenapa emang Diganggung setan ya Balasnya enteng Iya Pak Benar Memangnya bangunan itu Kenapa sih Pak Tanya Ari penasaran Pak Rohmadi pun menceritakan Cukup panjang Saat itu ia bekerja Menjadi kepala gudang Di Ruko itu Pemilik kantor ia bekerja Adalah pengusaha Yang cukup punya banyak cabang Ruko itu sudah berdiri Dari tahun 90-an Sampai ada satu kejadian Yang merubah semuanya Saat kerusuhan dulu Diarah ini termasuk Yang paling parah Ruko-ruko diarah sini Juga menjadi sasaran Banyak yang terbakar sebagian Dan bahkan sampai habis Jelas Pak Rohmadi Berarti itu yang bikin angker ya Pak Tanya Surya Pak Rohmadi mengeleng Ruko yang dipakai kantor kamu Paling parah Saya ingat sekali Waktu disuruh mengecek keadaan Ruko Setelah kerusuhan Jelasnya Pas saya lihat Saya langsung berinding Ruko itu digunakan Untuk menumpuk mayat-mayat korban Selama berhari-hari Mereka bertiga pun menahan nafasnya Mendengar cerita dari Pak Rohmadi Bos pemilik perusahaan Bukannya tutup mata Suatu saat mereka akan pindah Namun tidak dalam waktu yang cepat Saat ini yang bisa karyawan lain lakukan Adalah beradaptasi Dan bekerja sembari berdampingan Dengan sosok-sosok mengerikan tersebut Setidaknya menurut orang pintar teman bos Makhluk itu mungkin mengganggu Tapi tidak mencelakai Lain dengan kasus OB yang dikerjai penunggu di bawah tangga Ternyata sebelumnya OB itu pernah membawa pacarnya masuk ke kantor Dan melakukan tindakan tidak senonoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton